Intro Assalamualaikum Wr Wb Intro Kami membuat video ini sebagai tugas pengganti painan mantan kuliah PLC Kami disini akan menjelaskan HiODIS program leader dan tampilan HMN Ya langsung saja kita buka aplikasi TX Programmer Intro pertama kita klik file new kita setting di sini cp1l jangan setingan sini kita dengan telingan L itu oke oke pertama itu kita membuat simbol kanan insert simbol kita membuat beser dan alamat 100 titik 03 Oke selanjutnya lampu satu dan alamat 100 titik 00 Oke dan lampu 262 dengan alamat 100 titik 00 Oke oke dan lampu tiga dengan alamat 100 titik 02 Oke sini lampu dua bantuan telah matinya dengan 100 titik 01 setelah kita buat simbol itu memori dengan alamat 200 titik 00 Oke selanjutnya peserta satu dengan alamat 0 titik 01 oke kemudian peserta 2 dengan alamat 0 titik 02 02 oke kemudian peserta 3 dengan alamat 0 titik 03 03 klik oke kemudian yang terakhir kita bikin tombol reset ini dengan alamat 0 titik 02 dan alamat 0 titik 00 kita klik Oke selanjutnya kita akan membuat Instagram leadernya seksion1 sama kita membuat tombol reset menggunakan normali plus kemudian serta satu kemudian peserta dua oke kemudian lampu satu menggunakan kontak kemudian dengan lampu dua oke dan putih tiga oke dan depan tepulnya tahu akan memori Oke kita SC untuk pengguna serta-serta satu setel tiga kalau bikin untuk serta dua oke di sini juga untuk serta tiga oke untuk memori kita pilihnya reset oke oke memori oke serta serta satu oke yang pelanggu dua oke lampu tiga dengan coil lampu satu klik oke kita sc ini kita buat kontak lampu satu oke lampu satu tes c-c-c-c-c-c-c-c-c serta dua nomor untuk serta dua oke dan lampu satu klik oke lampu tiga oke dengan koil lampu dua klik oke tes c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c lampu dua dan kita membuat tombol untuk peserta tiga setelah klik oke lampu dua klik oke lampu satu dengan dengan koil lampu kita secara selanjutnya kita akan membuat timer dengan memenangkan normali close kemudian memori dan lampu satu oke kemudian untuk bantu dari timer dengan menggunakan laser klik oke setelahnya kita membuat 12 klik oke buat timer tim agar dengan waktu 10 detik klik oke 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 dan oke oke ini random program ini dari sehariannya saya ketika peserta satu menekan menekan tombol maka lampu akan menyala dan peserta akan terbunyi selama 10 detik selanjutnya jika peserta dua menekan tombol maka lampu tidak menyala karena peserta satu lebih dahulu menekan tombol dibandingkan peserta dua itu pun dengan peserta tiga selanjutnya kita reset dari penjelasan program leader selanjutnya untuk haimi akan dijelaskan oleh teman saya baik saya akan membuat serta menjelaskan tampilan haimi pada program kami pertama kita buat tampilannya jadi kita buka aplikasinya terlebih dahulu yaitu aplikasi cek desainer setelah terbuka kita klik file kemudian new project kita isi project detail kemudian oke dan tekan disini yes kemudian oke sebelum membuat tampilannya kita lihat terlebih dahulu iolis pada jenis programmer di sini ada iolisnya kita gunakan 4 buah input dan 4 output dan 1 memory di sini input ini adalah pass button dan output ini tiga diantaranya adalah lampu dan satu lagi itu adalah alarm atau buzzer jadi kita masuk lagi kembali ke aplikasi cek desainer kita buat disini 4 pass button dan di sini ada lampu untuk pass button kita ambil disini tadi untuk lampu serta alarm kita ambil disini di bit lamp kita gunakan 4 buah output untuk besarnya kita ubah supaya lebih kentara mending kita lihat kembali kita beri alamat serta label pada tiap mas button untuk memberinya kita tekan 2 kali pada mas button double klik kemudian disini kita lihat alamatnya 0 jadi 0 0 sudah sesuai kemudian kita klik label kemudian kita isi saya gunakan disini sebagai tombol reset ini yang seperti tadi kita ubah alamatnya jadi 0.01 label peserta 1 disini juga 0.02 label peserta 2 disini peserta 3 labelnya peserta 3 disini kita gunakan lampu jika kita lihat kembali lagi ke eolix si lampu 1 lampu 2 lampu 3 itu menggunakan 100 0 sampai 100 0 2 setiap baser 100 0 3 kita double klik disini pada fit lamp kita pasang disini 100 0 dan label lampu 1 disini juga seperti tadi lampu 2 lampu 3 lampu 3 yang ini yang warna kuning adalah baser kita beri label baser selesai untuk mengubah screennya warna latarnya kita klik kanan pilih screen shade property kita pilih disini background yang ini background color saya pilih warna yang agak terang oke setelah itu untuk menjalankan tampilan hal ini kita tekan control shift dan tekan yes to all kemudian start sini ini sudah ada simulasinya ya baik pada program kami yaitu tombol kuis tiga peserta disini ada peserta satu peserta dua peserta tiga dan disini tombol reset untuk yuri yang ada baser lampu satu lampu dua lampu tiga ketika tombol peserta satu ditekan maka lampu satu akan menyala serta baser juga menyala selama 10 detik ketika lampu satu sudah menyala maka peserta dua tidak bisa menyalakan lampunya serta tiga pun juga demikian untuk memulai kembali program maka juri akan menekan reset baik ketika peserta dua menekan dan peserta satu menekan juga maka yang lebih duluan yang akan menyala lampunya dan yang kedua ketiga itu tidak bisa menyalakan lampunya yang berarti orang yang pertama atau orang yang menyala lampunya dialah yang berat menjawab pertanyaan seperti itu sekian program kami inilah tampilan haiwinya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi rupakan